Intro Setiap hari kita memang harus belajar Karena belajar tiada henti Dan belajar tidak harus melalui jalur yang kita sebut formal Kalau jalur formal biasanya ada tamatannya, ada alumusnya Tapi percaya atau tidak bahwa kita masih bisa terus belajar bahkan dari jalur-jalur yang kita tidak sangka sebelumnya Kita bisa belajar dari sesuatu yang ada di sekeliling kita Kita bahkan bisa belajar dari sesuatu yang kita gunakan sehari-hari Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa belajar dari air Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, bahkan 70% tubuh kita itu adalah air Dari air, karakteristiknya kita bisa belajar sebuah filosofi yang sangat-sangat luar biasa Yang pertama, air itu akan selalu mengalir ke tempat yang rendah Apa arti dari semua kalimat itu? Artinya adalah bahwa air itu ibarat ilmu Ilmu pun hanya akan mengalir kepada orang-orang yang memiliki kerendahan Bukan kerendahan diri, bukan rendah diri, tapi kerendahan hati Orang yang tidak sombong, orang yang tidak merasa dirinya paling pintar, dan lain sebagainya Akan justru paling banyak belajar Kenapa? Karena dia siap untuk menerima sebuah ilmu, persepsi, dan pandangan yang baru Itu yang pertama Yang kedua, kalau kita perhatikan, Anda misalnya di tepi danau, Anda melempar batu ke dalam danau Maka akan muncul liap Pluk, 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 pluk Sekilas Anda akan tahu di mana saja batu itu kemudian berada di dalam air itu Tapi apa yang terjadi setelah sekian menit? Anda bahkan tidak tahu, tadi batu itu akan berada tepat memukul air di mana Karena setelah berian, air itu akan kembali normal, datar kembali Ada sebuah pembelajaran yang menarik dari situ Kenapa? Karena kalau kita lempar batu yang sama ke pasir Kita akan tahu di mana letak batu itu Karena pasir itu akan membentuk sebuah bongkahan atau coak di dalam pasir itu Nah, gunakanlah ilmu air Apa pembelajarannya? Bahwa air itu walaupun menerima sebuah hantaman batu Sekeras apapun, dia akan tetap kembali normal seperti setiakala Alias, tidak terjadi apapun Manusia juga dalam kehidupannya seringkali menerima sebuah cacian Maki, zoling, hinaan dari siapapun Yang kalau kemudian itu malah membentuk coak dalam diri kita Kita akan terus merasakan sakit itu Gunakanlah ilmu air Ikhlaslah dan maafkanlah Dan kemudian dengan memaafkan kita akan melepaskan Tidak terjadi sesuatu Itu akan membantu kita justru lebih indah untuk melihat kehidupan ini Yang ketiga, air itu akan selalu mengalir ke dalam wadah dan mengikuti bentuk dari wadah itu Kalau kita tuang air ke dalam botol, air berubah menjadi bentuknya seperti botol Kalau kita tuang air ke dalam gelas, maka air berubah bentuknya seperti gelas Apa pembelajarannya? Air itu fleksibel Maka kita sebaiknya fleksibel dalam kehidupan kita Karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup bersosialisasi Kita hidup tidak dengan semua orang yang mengerti perasaan kita, pikiran kita Kita pun harus mengerti perasaan dan pikiran orang lain Itulah yang dimaksud dengan fleksibel Kalau kita selalu bersikeras terhadap apa yang kita mau Kita selalu bersikeras terhadap apa yang kita rasakan Dan berharap orang lain yang mengerti kita Dan tidak ada fleksibilitas di sana Maka apa yang terjadi, kita akan dicauhi banyak orang Ingat bahwa kita hidup akan selalu berinteraksi dengan banyak orang Dan kita hidup membutuhkan banyak orang Maka fleksibel untuk kemudian juga melihat pikiran orang Dan juga perasaan orang Nah, yang berikutnya adalah Kita masih bisa belajar dari air Yang keempat Tanpa air, kita kekeringan Kebanyakan air, kita kebanjiran Apa artinya? Dalam hidup ini semua harus imbang Semua ada takarannya Kalau terlalu dan sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik Kalau kita lihat misalnya air putih Air putih itu baik untuk kehidupan kita Tapi kalau kita minum air terus-terus Kembung Kita tidak minum air putih Dehidrasi Maka semua itu harus ada takarannya Harus ada keseimbangannya Dalam hidup ini harus seimbang Begitu pula dalam kehidupan kita Kita kerja keras terus Mungkin uang kita dapatkan Tapi akan ada yang kita korbankan Kita sampai lupa sholat Kita sampai lupa makan Kita lupa sama keluarga Maka dalam kehidupan kita pun harus seimbang Dan yang terakhir Air itu sifat alamiahnya adalah untuk meminginkan Atau memadamkan Jadilah pribadi yang mendamaikan Dan memadamkan amarah Bukan malah menyurut-menyurut amarah Maka jadilah air Yang kehadirannya bisa digunakan untuk mendamaikan Memadamkan banyak orang di sekitar kita Mudah-mudahan pembelajaran tentang air ini Bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi kita Dan sekali lagi Kita akan selalu bisa belajar Dari apapun, siapapun, dimanapun, dan kapanpun Mudah-mudahan berbanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton